Salam sehat selalu dan salam jumpa kembali bersama saya, Alphonsus Glori. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam forum online, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengalaman atau sedikit wawasan. Dalam hal ini mungkin nanti yang menjadi mungkin adalah forum diskusi sebenarnya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa bagaimanapun juga dengan keberadaan masa pandemi ini sudah merubah tatanan atau konsep pendidikan yang selayaknya dan seharusnya bagaimana terkadang berkesan dipaksakan. Namun demikian ada banyak hal positif yang bisa kita perlu di dalamnya. Nah, sehubungan dengan perkembangan zaman dan perkembangan anak-anak sendiri, ya dalam hal ini adalah hubungan teknologi dengan peserta didik khususnya. Ini juga menjadi satu jembatan yang dapat mengarah pada trend positif. Nah, diharapkan memang tantangan-tantangan ini nantinya bisa dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, ada beberapa banyak hal yang nampaknya bakal kita perhatikan dalam hal ini khususnya, sejauh mana peran parenting itu penting dalam proses pendampingan belajaran anak di masa pandemi ataupun di era digital. Pendidikan karakter yang dinilai sangat penting, dipuasai oleh semua kalangan, termasuk oleh seorang tenaga pendidik yang setiap hari mengajarkan putra-putri dalam hal ini masih secara online. Ini diharapkan menjadi suatu puncak mental yang dapat tumbuh secara turuk-turu. Sehingga anak-anak nantinya memiliki nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budaya yang seiring dengan norma sosial yang ada dan memberikan penguatan imam kepada mereka sebagai aspek atau pembedahan spiritual. Nah, pendidikan karakter mengalami tantangan yang beragam. Kalau kita lihat respect sejak tahun 2016, kemestri berkembang menjual ke permukaan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi memang negara-negara di Eropa, di Amerika, dan seterusnya. Ini sudah mengarah mata 4.0 yang menyangkup sistem cyberfisik atau sistem transformasional digital artificial intelligence. Nah, kita bisa mengenalnya dalam hal ini, sempurna saat ini kita mengatakan istilah 4.0 atau 4.0. Komputasi aman dan komputasi kognitif pada revolusi industri keempat tahun efisiensi mesin dan manusia ini sudah diarahkan dan diubah cara paradigma berpikirnya atau konsep-konsep dasarnya ke dalam dunia virtual atau ke dalam dunia digital dengan menggunakan teknologi internet. Era digital menjadi tantangan utama pendidikan karakter karena sangat dipenalikan oleh masyarakat. Untuk itu harus ada pengendalian yang terarah. Khususnya bagi orang tua, ini juga bagi guru dan pemerintah. Nampaknya sebagai buah simalakama, seiring majunya teknologi informasi ini, semakin besar pula tantangan dunia pendidikan yang dihadapi, peran pengetahuan menjadi bagian sangat penting dan sangat vital dalam rotasi jaman ini. Nah, dampak-dampak yang muncul terhadap dunia pendidikan untuk saat ini, mampukah kita melewati masa-masa itu? Mampukah kita menjawab tantangan-tantangan yang sudah ada di depan mata kita? Masalah dasar menjadi masalah yang merah. Sistem pendidikan kita ini, dari dulu sampai sekarang terus ada masalah. Hingga saat ini kita masuk pada abad 21, di mana kita disibukan dengan kemampuan-kemampuan artificial intelligence dan nyatanya di lapangan banyak faktor yang bisa kita temukan memang belum semua atau belum merata untuk skill yang satu ini. Dan ini menjadi sebuah kendala. Bebagai upaya, perusahaan kita pecahkan melalui pembelajaran online, pakap muka antar guru, korun kataki, dan seterusnya. Nah, kurikulum yang nantinya diharapkan pada saat ini, yang bisa berjalan-jalan mulai pada saat ini, yaitu kurikulum K13, memang diharapkan menjadi pilot project dan menjadi awal yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. khususnya juga pendidikan di kota tidak tercinta di pasuruan. Ideanya dengan K13 sendiri juga mengarah pada problem solving dan project business. Ini adalah keuangan terwajib yang memang harus dikuasai para guru untuk pentadbiran para siswa. Sehingga dalam bahagian untuk kota pemuka sudah harus bisa diberiakan lagi bahwa pembelajaran bukan menggunakan sistem konvensional, maka yang diberikan pun juga tidak menggunakan cara konvensional transfer ilmunya. Melainkan kita lebih memberikan partisipatif pada perasiswa kita untuk menjadi lebih kreatif. Karena pembelajaran bukan terpusat lagi pada guru, melainkan juga terpusat pada siswa. Itu dan bisa itu. Nah, kurikulum berbasis karakter dan kompetensi yang memujukkan pesan tadi diaktif dalam belajaran. Ini harus kita berikan porsi yang utama, porsi yang lebih melalui kegiatan perbiasaan-perbiasaan mengenai nilai-nilai budaya, nilai-nilai lebih murah. Karena kita tidak mau bahwa krisis moral akan terjadi pada putra putri kita. Di masa sekarang dan masa yang lain. Apakah kita bisa, kita harus kerjasama dan kolaborasi dan kita harus yakin bahwa sistem pendidikan kita akan menjadi lebih baik. Salam, jumpa kembali pada Next Parenting.